Wuhuu... Savannah Awal! Hop! Hei, hei! Di darat boleh saya bergaya? Bagaimana kalau di lautan lepas? Entahlah. Dan jelas kita ada di Ancol. di Sea World Ancal Indonesia. Aduh, ini tempat ngangenin banget. Karena banyak sekali nih, makhluk-makhluk air, khususnya air laut. Ini keren banget. Dulu gue kesini, ini belum sekiranya kira-kiranya gini. Ini udah lebih besar daripada sebelumnya, karena mereka udah kasih makan dan mereka sehat. Kayaknya mereka kangen juga deh sama gue. Boleh gak gue reunian bareng mereka? Di Savannah. Savannah bersama Irvan. Jawa! Jawa! Jawa diving! Diving lewat sana. Let's go! Sobat, ternyata Sea World punya akwarium besar dengan jumlah ikan hampir 35 ribu di dalamnya. Wah, banyak banget kan? Gak heran kalau akwarium ini diklaim terbesar se-Asia Tenggara. Wow! Di sini kita bisa melihat atraksi feeding show, yaitu memberi makan ikan oleh pawang. Tuh, lihat sobat. Mereka udah laper banget kan? Hahaha! Saatnya makan! Ngelihat para pawang yang ngasih makan ikan, bikin Ayrvan jadi penasaran nih mau coba. Kita bakal lihat Ayrvan menjelajah dunia bawah laut ala Sea World Sobat. Ikutin terus ya! Hai! Sampana! Selamat datang bersama Ayrvan Ayrvan! Hai! Kita mau diving! Teman-teman gue ini dari Teamworks Jakarta. Ini Chandra? Santo? 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 Ini sini berat banget. Jadi gue dikit melintasi. Ini buat berapa lama sih gasnya? Ini gasnya? Oksigennya? Ini kita kalau di kolam. Karena saya udah berbiasa. Terus sejam. Sejam setengah. Jadi kita di dalam mau ngapain? Kita lihat yang muling. Menyari ikan yang mau cari ikan anak maja. Oke. Setelah semua persiapan selesai saatnya menyelam. Satu. Dua. Tiga. Dunia bawah laut. Ayrvan datang. Wah setelah di dalam air serasa di dunia lain ya Sobat. Ayrvan jadi kagum sekaligus tegang banget tuh Sobat. Gimana nggak tegang? Ayrvan berpapasan dan bertatapan langsung dengan ikan-ikan di sini. Yuk kita keliling dulu Sobat. Sobat ikan-ikan di sini emang banyak banget ya. Mulai dari ikan kerapu, ikan pari. Sampai ikan hiu. Wah keren kan. Ya ampun Ayrvan dikerungunin sama ikan pari tuh Sobat. Kasian si Ayr bingung banget. Hahaha. Sekarang Ayrvan mau lihat mereka makan dari deket dulu ya Sobat. Ayrvan penasaran mau coba kasih makan ikan juga nih Sobat. Seperti apa ya? Senangnya Ayrvan bisa menyelam dan lihat ikan-ikan yang ada di akwarium terbesar ini. Kembali lagi di Savana. Puas menyelam dan melihat ikan-ikan di akwarium terbesar. Sekarang Ayrvan mau lihat akwarium hiu dulu nih Sobat. Lihat tuh banyak banget kan ikan hiunya. Hai masih bersama saya di Savana. Savani bersama Ayrvan. Segini lagi dong. Ini ada Pak Ayr ini. Ini sahabat lama saya. Tapi ini tadi di sana tempat saya nyelam ada juga ya? Ada juga nih. Yang mana yang tadi? Kalau yang ini ada black tip ada. Black tip ya tadi ada saya lihat. Kalau yang di belakang itu hiu perawat. Nursak ada. Nursak. Itu perawat. Yang tadi saya nggak lihat ya. Mungkin dia lagi ada pasien mungkin. Nah ini nih nih. Yang ujungnya ada gitunya tuh. Ini hammerhead. 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 Karena kayaknya itu ya? Dia nggak ada di sana. Cuman aja di sini aja. Ini bisa lebih gede dari? Bisa. Di alamnya bisa. Wow. Ini udah berapa lama di sini? Ya ini dari 2008-an lah. Wow. Berarti udah belasan tahun tinggal di sini. Dan ternyata sehat sekali. Ini disatuin mereka nggak berantem? Hukumnya ada jenis. Enggak. Nggak nggak berantem. Nih 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 nih. Ini apa? Kalau ini barongsai nih. Dari jenis pari tapi. Udah berusaha hiu. Belakangnya tapi kayak hiu. Barongsai. Pari barongsai namanya. Pari tapi kalau klasifikasinya. Klasifikasinya. Klasifikasinya ini pari. Klasifikasinya ini pari. Kenapa sebut pari tapi kayak hiu? Karena depannya dia itu kayak pari. Belakangnya dia kayak hiu. Hidupnya di atas. Iya, iya, iya. Dulu saya kalau nggak salah pernah masuk juga. Terus ngasih makan. Terus tapi pakai kerangkeng. Sekarang udah nggak ada? Kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang pakai baju jirah. Kayak baju perang gitu. Jadi bajunya khusus. Kita pakai. Interaksinya adalah ntar dia berdiri di standing ini. Di box ini. Yang penting ini. Kemudian dia suapin. Kalau ini bahaya dong Pak? Iya kalau ini bahaya. Karena ini harus orang yang profesional. Yang udah biasa. Dan dia tidak panikan. Kalau panikan bahaya buat dia sendiri. Sebetulnya ini tuh kan kalau kata orang. Ini tuh sebetulnya nggak seganas yang dibayangkan. Sebenarnya kan hiu itu kan punya wilayah ya. Dia kalau wilayah yang dimasuki orang. Kita menyelamatkan. Dia itu merasa terganggu. Dia akan melindungi wilayahnya. Tapi selama dia tidak di. Ya tidak diganggu ya. Mungkin dia tidak terlalu ini. Tapi menyelamatkan. Melindungi areanya itu dengan. He? Ya begitu. Didekat-dekatin. Dan ya dikasih lihat giginya lah. Dikit-dikit gitu. Oh gitu. Ih serem juga ya. Eh tapi tau nggak Pak. Itu binatang apa ya. Itu ikan yang paling romantis gitu ya. Kita coba. Kalau di air tawar ada namanya kising gurame. Pernah tau nggak? Kising gurame. Jadi gurame kita bisa. Jum-jum terus. Iya. Salah. Berantem. Ikan hiu Pak. Apa? I love hiu. Tapi Pak tau nggak. Ikan juga yang. Bawanya tuh kangen mulu Pak. Hiu. Kenapa ya? Hiu juga. I miss hiu. Jangan kemana-mana dulu ya sobat. Setelah menyelam. Ma Irfan mau keliling melihat akwarium yang ada di Sea World. Tetap di Savannah. 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 Oh wow. Haha. Haha. Tidak. 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 Tidak.